Teresia Afrinsia Darna Teresia Afrinsia Darna Teresia Afrinsia Darna Teresia mengaku harus tetap masuk karena tak lama lagi sudah akan ada ujian mid semester murid-murid yang lainnya juga membutuhkan materi pembelajaran sehingga bisa mengikuti ujian dengan baik Kasus penganianian ini dilaporkan korban ke polisi di Polsek 85 pada Rabu 21 September 2022 Sebelumnya, pada Rabu pagi, korban masuk ke ruang kelas untuk mengajar mata pelajaran sosiologi. Saat korban sementara menjelaskan materi pelajaran ke pelaku dan teman-temannya, pelaku bercerita dengan teman di sampingnya dengan suara besar. Aksi pelaku ini sangat mengganggu proses belajar-mengajar di ruang kelas. Korban kemudian menegur pelaku, namun saat ditegur pelaku tidak terima. Pelaku langsung menganiaya korban menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali ke arah wajah korban. Pukulan pelaku mengenai pangkal hidung korban sehingga mengeluarkan darah. Pelaku menganiaya korban karena pelaku tidak terima teguran dari korban, sehingga pelaku emosi dan menganiaya korban. Kapolres Kupangkota, Kombes Polrisian Krisnabe, saat dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa proses hukum seorang pelajar SMA berinisial RGD yang berusia 17 tahun tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap gurunya di lingkungan sekolah tetap berjalan. Kombes Polrisian Krisnabe mengatakan RGD tidak ditahan di sel karena tersangka masih dibawa umur. Bisa News.id, Mindya Farisa, Mawartakan.